Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang baraya agribisnis ini kebun jahe saya ya yang beberapa bulannya lalu yang saya aplikasikan di kebun cara penanaman dan cara penyemayannya dan akhirnya setelah melewati beberapa waktu sekitar enam bulan lah tujuh bulan ini hasilnya ya ini ada kurang lebih 30.000 lubang waktu tanam dan setelah usia tujuh bulan jahenya seperti ini kita lihat penampakan pohon perdapurnya ya kita lihat nah ini kita lihat dari dekat nah ini ini yang awalnya satu apa satu lubang ini yang awalnya satu lubang dua tunas nah sekarang usia tujuh bulan itu udah hampir hampir 50 batang pohon ini yang dari sini ke sini sampai ke sini ini ada kurang lebih 50 batang pohon dan yang tadinya jarak tanam 40 cm kali 40 cm sekarang udah hampir sekarang udah udah hampir rapat ya udah hampir rapat tinggal tinggal sejengkal kurang dari awalnya nih 40 cm udah hampir rapat nih nih dapuran yang satunya ini yang satunya itu nah ini udah tumbuh lagi udah masa pertumbuhan lagi ini usianya tujuh bulan ini ada kurang lebih nih kalau dihitung ini ada 60 batang teman-teman ada yang ingin bertanya silahkan untuk pengaplikasian budidaya jahe gajah jahe merah ataupun jahe merah ini ya saya tanam dengan awalnya sih saya tanam ini tunggal awalnya saya tanam jahe tunggal sampai sana ini luasannya itu dua hektare ya cuman enggak saya tanam jahe semua karena lumayanlah kalau tanam jahe itu sepertinya modal yang besar nah saya tanam sama ini sama cabai rawit domba ya sama cabai jahe domba cengik domba nih nih jahe nya sampai sana kita kelilingin dulu ini usianya 7 bulan ya Insyaallah tiga bulan kedepan saya akan panen kemarin masa percobaan bongkar itu udah udah dapat tiga dua setengah kilo sampai tiga kilo per dapurnya ini ya penampakannya seperti ini jika teman-teman atau baraya agribisnis sukabumi yang ingin bertanya tentang mengaplikasikan atau membudidaya jahe gajah jahe merah ataupun jahe merah silahkan ini kita lihat ya ini juga hampir kalau diambil rata-rata ya 45 pohon lah dari satu lubang dari awal satu lubang ada yang satu tunas awalnya ada yang dua tunas minimal sih dua tunas saya semai waktu ikut tanam itu ini masa-masanya penggemukan di rimpang daunnya hijau cut ya tuh sangat lebat sekali suatu banyak jadi aduh maaf ya nggak pakai baju jika ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan tentang aplikasi penanaman cahe ini kalau dikelilingin semua lumayan capek juga nih kita keliling sebagian aja kalau udah kalau masuk ke tengah ini udah nggak bisa jalan ini udah nggak bisa jalan soalnya kalau jaraknya sih udah maksimal ya jarak tanamnya itu 40 cm x 40 cm cuman ini udah udah melebihi ekspantasi saya dikira itu nggak bakal berdempetan seperti ini ternyata ini aduh jadi jadi terlalu rapat ada kacang ngerah juga nah ini jadi semuanya ini hampir hampir nggak ada jarak sekarang semua hampir nggak ada jarak bedengannya udah bedengannya udah nggak ada yang kelihatan ini rata-rata hampir hampir semua rata pohonnya 40-50 batang ya nih ini satu dapur ya yang tadi awalnya semai satu lubang itu minimalnya 22 sampai tiga tunas ini kalau dikelilingin lumayan capek ya kita keliling sebagian saja ini kesananya masih tanam jahe cuman tanamnya kita jelajahin terus ya Hai tuh seperti ini ya penampakannya dari satu bedengnya itu dari satu lubang satu bedeng nah ini ya nah ini harusnya disini itu ada satu lubang cuman ini kemungkinan mati jadi disini kosong nggak ada biasanya rapat seperti itu jaraknya jadi rapat karena enggak saya juga nggak menyangka ya gitu pohonnya bakal sebanyak ini saya juga nggak menyangka pohonnya akan sebanyak ini udah rapat udah pul pul rapat semua ini ini dari sini sampai ke sana waktu dari sini ke sana itu 40 cm dari sini ke sini 40 cm juga itu ternyata ternyata penuh guys tuh tuh merah sekali ya tuh udah kelihatan kan nah ini ini mau memuncul tunas baru nih nah ini memuncul tunas baru tuh merah ya cowok tiga bulan kedepan kita panenlah sampai ke sana ya Alhamdulillah hasilnya Insyaallah nggak bakal mengecewakan balanya hijau oh iya kemarin sempet terganggu karena karena ini nih karena disini ada pohon apa ya namanya pohon pohon kaung nah si pohon kaung ini Hai batangnya tumbang kena pohon jahe sekitar hampir 100 pohon nah akhirnya akhirnya kering karena ketiban sampai masih masih ada ke bawahnya ya cuman kau untuk dijelajahin semua Insyaallah capek ini petani kecil ya generasi saya Insyaallah ya den mau jadi petani nggak den ikutin ayah ya yuk saya lagi panen kacang merah juga ya di sana di atas Hai nah nih kita berniis-niis dulu disini tuh kan guys berkeringat Hai karena cuacanya Alhamdulillah di awal tahun 2021 ini cuacanya sangat panas sekali malamnya hujan tapi siangnya Alhamdulillah panas Hai silahkan jika ada teman-teman yang ingin bertanya langsung dipertanyakan saja selagi masih live kita berbagi pengalaman berbagi ilmu tentang budidaya jahe tuh untuk teman-teman minta maaf ini bukannya nggak sopan ya cuman gerah jadinya hanya pakai baju dalam aja tapi nggak apa-apa ada ini juga saya tanam apa namanya lengkuas atau lajak-lajak lilin ya yang merah karena lengkuas merah itu untuk pemasarannya kalau menurut saya sih lumayan bagus harganya enggak seperti Hai aja gunung kalau aja gunung Hai harganya kuranglah itu di kebun itu bisa sampai di bawah satu ribu kalau lajak lilin atau laos lilin laja merah di kebun itu kisaran 3000 sampai 3500 untuk laos itu lengkuas kalau di harga segitu menurut saya udah oke harganya udah bagus karena untuk Hai apa namanya untuk biaya untuk eh BPN juga enggak terlalu besar enggak terlalu mahal kalau untuk longkuas tapi kalau untuk jahe ambillah Hai merupakan biaya besar dari pengaplikasian ataupun dari pupuk juga Hai terutama dari bibit terutama dari bibit itu sekarang lagi mahal-mahalnya untuk jahe Hai tapi insyaallah mudah-mudahan tiga tahun ke depan harganya masih stabil Hai untuk saat ini harga jahe gajah ya diperkirakan untuk yang muda usia lima bulan itu sekitar 18-20 ribu untuk saat ini di kebun ya untuk jahe tuanya mungkin bisa diatas 30 ribu lah minimalnya 28 ribu untuk saat ini biasanya di pengawal tahun itu udah mulai jahe naik-naik gitu hingga akhirnya di bulan biasanya sih bulan Maret ya awal awal musim jahe muda itu biasanya bulan Maret kalau yang tanam awal seperti saya ini biasanya bulan Maret itu udah bisa dipanen udah bisa dimaksimalkan Hai aden banyak nyamuk ya tuh lihat lehernya tuh nih pipinya juga merah aden ikut-ikut terus ke kebun sih ah sama ayah enak saya ini enak saya jadi dia kalau saya pergi ke kebun itu di selalu ikut gitu nanti bentar lagi pulang Hai si hijau ya Hai tapi kalau misalkan teman-teman mau budidaya jahe bisa di aplikasikan atau bisa ditanam tumpang sehari bisa dengan cabai merah keriting atau cabai rawit merah cabai domba cengek domba bisa kalau untuk fokus di cabai rawit bisa dikategorikan ini sebagai tabungannya tanaman jahe saya disini tanamnya enggak sekaligus satu hamparan satu usia enggak jadi saya tanamnya itu per tiga bulan yang lahan ini contoh tiga bulan untuk tiga bulan kedua saya tanam lagi di atas di sana untuk tiga bulan ketiga saya tanam lagi jadi untuk satu hamparan itu saya enggak tanam sekaligus tapi saya tripen jangka waktunya tiga bulan ini kalau dikelilingin capek ini panas soalnya ini kalau ke atas nanjak kesana itu nanjak itu karena ini di sini eh di sini lahannya enggak datar ini agak sedikit berbukit jadi kalau dikelilingin semua lumayan capek itu disana jalan ya di sini fasilitas apa namanya akses jalannya itu Alhamdulillah bisa dijangkau sama truk karena ini jalan desa jalan pedesaan kesana sampai kesana jalan desa jadi bisa dijangkau lah di saat untuk masanya panen itu enggak kesulitan untuk transportasi jadi pas waktu panen itu dari kebun itu bisa langsung naik ke mobil pickup ataupun truk bisa langsung enggak harus di kepok lagi pakai apa namanya motor gunung itu motor yang kreng karena kalau dikepok seperti itu akan menguras biaya juga kalau enggak salah itu kalau dikepok seperti itu 500 per kilo kalau enggak salah untuk biaya kulinya ya yuk silahkan bagi teman-teman atau baraya agribusnis kita tanam komoditi yang yang menjanjikan atau menghasilkan lah walaupun jangka waktu lama proses tanamnya tapi insya Allah hasilnya ini juga tidak akan mengecewakan Oh ya teman-teman saya lagi pola apa namanya lagi tanam porang juga di atas tapi untuk saat ini saya sedikit telah untuk jalan ke atasnya jadi saya tunjukkan jahe aja kalau di atas saya tanam porang ada ada tanam porang juga baru usia kalau enggak salah usia tiga bulan tapi kalau mau lihat ada sih sampelnya ada sampelnya porang yang udah saya tanam itu di sebelah mana ya kalian tunggu di sana ya jangan ikut ke sini banyak nyambut ada saya simpan disini beberapa pohon porang untuk di atas saya tanam porang juga mungkin ada sebagian orang yang belum tahu apa sih itu porang nah porang itu pohonnya seperti ini ya ini saya tanam dari katak dari bibit katak bukan dari umbi kalau untuk katak itu nih seperti ini pohonnya nah ini nanti disini akan timbul katak lagi biasanya kalau kita tanam dari bibit katak biasanya nanti akan banyak kataknya di atas-atas ini seperti ini nih ini udah udah mulai muncul kelihatan kan warnanya coklat bulat nah ini kataknya namanya ini hanya sampel saja untuk yang tanam jelasnya di atasnya di lahan atas seperti ini ya ini pohon porang ya teman-teman jangan lupa ini porang dan oh ini mati nih dan untuk porang pun dan untuk porang pun juga itu ada beberapa jenis jangan sampai salah jangan sampai salah ya karena ada beberapa jenis yang pertama pohonnya hampir sama pohonnya mirip pohonnya seperti ini batangnya hijau belang putih nah ini ada empat jenis ya ada empat jenis jangan sampai teman-teman salah pohon yang mirip porang itu ada empat jenis yang pertama itu porang yang kedua yang kedua itu sueg yang ketiga iles dan yang keempat itu walur nah itu pohonnya mirip sekali cuman nanti ada perbedaan di umbi nanti perbedaannya di umbi ya kalau porang itu apa ya namanya umbinya itu dia berwarna orange jika dibelah itu si getahnya itu dia akan terlihat seperti kristal nggak kering jadi pas waktu dibelah getahnya itu dia akan terlihat seperti kristal butiran-butiran kristal si getahnya nggak seperti air getah-getah biasa nah itu untuk porang warnanya orange pekat dan ada lagi yang namanya sueg nah kalau sueg itu ada sedikit ada sedikit orange tapi putih dia biasa bobotnya itu besar sampai di atas 2 atau di atas 3 kg ya kalau untuk sueg ada juga walur dan iles kalau walur dan iles itu warnanya putih tapi pohonnya hampir sama kayak gini cuman yang dibedakannya karena nggak mungkin kan kalau kita membedakan yang mana porang yang mana iles atau sueg kita bongkar ubinya nah dari sini kita bisa membedakannya itu dari dari sini selain dari porang itu dia nggak ada nggak akan ada ini nggak akan ada yang dinamakan katak ya nah ini katak ini setelah dia usia besar setelah dia usia 1 tahun setelah dia usia lebih dari 1 tahun karena biasanya kalau tanam porang dari jenis katak dia akan membutuhkan proses yang sangat lama 1 sampai 2 tahun baru bisa dipanen untuk produksi umbi tapi kalau misalkan tanam porang dari bibitnya umbi umbi kecil yang gede-gede gini dia 7-8 bulan udah bisa dipanen dengan bobot di atas 500 gram cuman nantinya untuk kataknya dia nggak ada cuman ada satu di tengah sini biasanya kalau dari katak nah ini disini ada ada timbul katak disini setiap penjuru batang ini biasanya ada tumbuh katak kalau kita tanam dari katak seperti itu ya untuk paparan porang kita kembali lagi ke bawah lewat sini sini ada daun bawang saya tanam daun bawang juga baru usia beberapa hari ini ya jangan kesanalah ya sayangnya udah berkeringat ini anak saya juga udah kasihan di apa banyak nyamuk disini jadi ini tabungan ya dikatakan tabungan saya kita ayolah kita bertani selagi selagi kita masih ada kesempatan selagi kita masih muda ya kita bertani sesuai dengan kemampuan dan kepercayaan masing-masing untuk saya insyaallah saya percayakan saya bertani di jahe ini udah kali berapa ya tiga tiga kali musim saya tanam jahe tapi kalau ini lahannya baru saya tanam jahe disini baru ini ikanah lahan baru ya makanya dari satu dapur itu tumbuh banyak sekali pohonnya karena ini bisa dikatakan tanahnya bagus karena ini tanah baru yang belum pernah ditanam hasil bumi atau rempah belum pernah ditanam awalnya ini itu kandang ayam ya awalnya kandang ayam beberapa tahun kebun kandang ayamnya roboh udah tidak diproduksi dan di tahun 2020 itu saya garap lahannya dan saya jadikan kebun jahe yang beberapa bulan kebelakang saya sudah paparkan bagaimana cara penyemayannya bagaimana cara pemindahan pola tanamnya dan akhirnya setelah waktu 7 bulan dan ini akhirnya hasilnya seperti ini tinggal nunggu kurang lebih 3 bulan lagi insya Allah jahe nya akan saya panen jika teman-teman yang bertani jahe dikatakan kesulitan untuk pemasarannya bisa teman-teman bisa hubungi saya karena tahun kemarin juga saya menjual hampir kurang lebih 200 ton di tahun 2020 Alhamdulillah marketnya itu saya langsung bawa ke saya masuk ke sidomuncul juga terus terus saya masuk ke yang di Jawa ke Karanganyar dan saya masuk ke Purwakarta PTBK untuk di untuk di ekspor juga ya di bulan Agustus 2020 saya kirim jahe nya ke Singapura jahe tua prosesnya cuci saya kirim di Singapura jadi jika teman-teman yang bertani jahe jangan takut kesulitan untuk bagaimana cara untuk memasarkannya jangan takut ya insya Allah menjanjikan dan harganya pun terjangkau lah cukup untuk petani profitnya karena kalau penjualan jahe di atas Rp10.000 insya Allah itu udah dapat profit yang lumayan ya kameranya saya kebelakangin terus karena kalau dipakai kamera depan dengan saya agak sedikit karena saya tidak pakai full karena panas jadi saya pakai baju kaos oblong doang gitu kan makanya saya lihatkan kameranya ke belakang aja supaya melihat jahe nya seperti itu minggu lalu minggu lalu saya ambil contoh atau sampel satu dapur dan saya timbang hasilnya itu kurang lebih 2,5 kg jahe nya cuacanya panas sekali cuacanya panas sekali silahkan jika ada yang bertanya boleh ditanyakan kita berbagi ilmu kita sharing berbagi pengalaman jika ada yang ingin ditanyakan kalau seandainya saya bisa paparkan saya paparkan jika tidak ada saya akhirin video live di grup ini saya kira cukup sekian lah untuk pemaparan jahe dan sedikit pemaparan porang cukup sekian salam bertani salam tani muda salam tani milenial salam agribisnis sukabumi selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati